Wanita Iblis Jilid 41. Sekonyong-konyong gen lengpah meraung keras. Tinggalkan Cheng Hun To Tiang, ia terus menyerbu Bwe Hang Swat. Tetapi cepat disambut Kat Hang dengan sebuah pukulan Bu Ing Sin Kun. Hek, karena tak sempat menjaga, tabib itu terpental mundur sampai beberapa langkah dan akhirnya rubuh ke lantai. Ciyok Sam Kong, Tak Chin, Choyan Hui seperti disayat sembilu hatinya melihat Bwe Hang Swat mim bakar kitab pusaka itu. Betapapun hendak menahan perasaannya namun akhirnya Ciyok Sam Ko NG tak kuat lagi. Nona, kitab-kitab peninggalan Lohian ini, memang kemungkinan dapat mim bawa bencana tetapi kemungkinan pun dapat mendatangkan kesejahteraan bagi dunia persilatan. Hal itu tergantung pada orang yang mendapatkannya, mim bakar kitab-kitab itu, itu apakah hendak kau tak mengecewakan jerih payah Lohian yang berpuluh tahun mim buatnya dengan susah payah. Dengan sikap yang dingin. Bwe Hang Swat tersenyum, apakah hendak kau ingin mim lihat salah sebuah jilid? Ciyok Sam Kong merenung sejenak lalu menjawab, sekali-kali aku tak mim punya keinginan untuk mim dapatkan kitab pusaka itu, sampai lenyap dari dunia. Kalau engkau tak menghendaki sendiri, perlu apa engkau ribut-ribut merasa sayang kata Bwe Hang Swat? Ciyok Sam Kong terkesiap, ucapnya, setiap orang tentu kepingin mim miliki barang pusaka, apalagi kitab-kitab pusaka yang mengandung pelajaran ilmu sakti. Terus terang. Memang aku pun mim punya rasa mim mikirkan juga, hanya saja. Bwe Hang Swat me nyambar sebuah kitab berkulit kuning dan dilemparkan kepada Ciyok Sam Kong, jika engkau menginginkan, cobalah engkau ambil yang ini. Ketika me nyambut kitab itu, kembali Ciyok Sam Kong terlongok. Diam-diam ia mengerutu, hemperangai budak perempuan itu memang sukar diduga orang. Melihat Ciyok Sam Kong mendapat bagian sebuah kitab, Iri Latek Chin. Ia berbatuk-batuk dan mim beranikan diri berkata, Nona, sudah lama ku dengar nama Lohian, sayang tiada rejeki bertemu muka. Tetapi jika beruntung melibat karyanya, hati pun puas juga. Hai, engkau juga mau seru Bwe Hang Swat seraya menjemput sebuah kitab dan dilemparkan kepada Tek Chin. Chow Yan Bui pun segera berseru, Nona ingin juga, baik terimalah ini. Tiba-tiba Gan Leng Poh loncat bangun dan berseru, aku pun ingin sebuah. Bwe Hang Swat menyambar sejilid buku terus dilemparkan kepada Tabib itu. Si Nona baju merah tak ketinggalan, Sam Sumoai, mengingat kita tinggal seperguruan dan terikat persaudaraan. Tak usah bicara apa-apa, kau pun mendapat bagian sebuah tukas Bwe Hang Swat seraya melemparkan sebuah kitab ke arah sucinya. Kemudian ia berseru, siapa lagi yang minta? Ia mengulang beberapa kali tapi tiada seorang pun yang menyaut. Ceng Hun Tot yang melibat api makin menyala besar. Kecuali lima jilid kitab yang dibagi-bagikan Bwe Hang Swat tadi, semua kitab yang berada di atas meja itu telah terbakar semua. Tiba-tiba ke tangan ama M. Ceng Hun luluh dan ia pun menghala nafas. Bagus, sekalipun tidak semua terbakar, tetapi sebagian besar bencana sudah lenyap. Habis berkata Ceng Hun Tot yang terhuyung-huyung dan rubuh. Setelah buku-buku terbakar semua Bwe Hang Swat menghampiri ke tempat Siu Laem. Tampak kepala dan pakaian Hian Song basah kuyuk bermandi peluh sedang wajah Siu Laem pucat lesi, tabuhnya mengjigil. Bwe Hang Swat menyadari bahwa kedua anak muda itu telah memasuki babak yang berbahaya sesungguhnya tenaga dalam Hian Song belum cukup tapi darah itu tetap memakai es adiri untuk membuka jalan darah utama Seng Si Hian Kuan di tubuh Siu Laem. Akibatnya, darah dan bagian dalam tubuh pemuda itu menyusup ke arah jantung dan paru-paru sehingga M. bahayakan jiwanya sedang Hian Song sudah habis tenaga dan tak kuat lagi bertahan. Setelah mengamati keadaan kedua anak muda itu beberapa jenak. Bwe Hang Swat menutup jalan darah di kepala Siu Laem lalu menempar punggung Hian Song seketika Hian Song rasakan tenaga dalam yang dipancarkan ke tubuh Siu Laem, bergelombang mendampar balik ke dalam tubuhnya lagi dan mim banjir ke arah kepala. Kepala pening, metu berkunang-kunang dan pingsanlah darah itu. Ketika M. buka mata, darah itu dapatkah dirinya bersandar ke sebilah dinding ruangan Siu Laem masih tetap duduk pejamkan metu seperti orang tidur pulas. Menilik desis pernapasannya, pemuda itu sudah melalui keadaannya yang gawat. Sedang si darah baju putih Bwe Hang Swat tegak di hadapan kedua anak muda itu. Ciyok Sem Kong, Ceng Hun To Tiang dan lain-lainnya sudah tak tampak lagi. Kat Hang masih berdiri di belakang Bwe Hang Swat. Hian Song berbangkit bangun. Diam-diam ia kerahkan tenaga untuk mencoba. Ternyata tenaganya masih cukup. Bwe Hang Swat menghela nafas, ujarnya sungguh tak kukiraka sedemikian cepat sudah pulih kembali, menunjuk ke arah Siu Laem, ia melanjutkan, racun dalam tubuh sudah hilang setelah beristirahat beberapa waktu, tentu akan sembuh semua peninggalan lohian dalam telaga darah sini, sudah lenyap. Lorong di sebelah kanan, adalah jalan rahasia untuk keluar dari telaga darah ini. Menyusuri terowongan itu terus biluk ke kanan, tentu sudah berada di luar. Lekaslah beswadia pergi. Tiba-tiba timbul rasa malu dalam hati Hian Song, serunya, kau sudah Mi lepaskan budi kepadaku. Akan kuingat dalam hati. Kelak pasti akan kubalas budimu itu. Tapi Bwe Hang Wat tak mengacuhkan dan berbutar tubuh terus melangkah pergi. Ketika Mi menggul Siu Laem dan Mi langkah beberapa tindak, Hian Song berhenti lalu berseru lantang, Kalau dalam telaga darah sini sudah tak ada apa-apanya, mengapa kau tak mau tinggalkan tempat ini? Sahut Bwe Hang Suat dingin, ini bukan urusanmu, tak perlu kau mengurus. Hian Song mendengus, meskipun aku berhutang budi kepadamu tapi kau adalah manusia yang paling ku benci, darah itu pun berputar tubuh terus lari keluar. Bwe Hang Suat tak mau menghiraukan. Ia Mi lanjutkan langkahnya pelahan-lahan. Rupanya Kat Hang gelisah. Maju dua langkah di belakang Bwe Hang Suat, Ia bertanya, Nona, sikapmu yang baik kepada mereka telah dibalas dengan dendam kebencian. Mengapa tak menghabiskan Mirka saja? Dalam telaga darah ini sudah tiada sesuatu yang menarik selera. Kita pun keluar, kata Bwe Hang Suat tanpa menyinggung pernyataan Kat Hang itu. Kemana Kat Hang terkesiap? Mencari suatu tempat yang terpencil untuk meyakinkan ilmu silat, sahut Bwe Hang Suat. Ilmu silat apa? Lohian telah meninggalkan banyak sekali ilmu kesaktian yang belum sempat ku fahami. Mencari tempat yang sunyi dan tenang untuk meyakinkan ilmu itu sampai faham. Ah, almarhum Lohian telah meninggalkan pesan banyak sekali. Barang siapa yang dapat mempelajari ilmu peninggalannya, dia harus melaksanakan pesannya itu. Bukankah benda peninggalannya sudah terbakar habis semua Kat Hang heran? Tiba-tiba Bwe Hang Suat berpaling dan tersenyum, tumpukan kitab-kitab itu walaupun memang benar-benar tulisan Lohian, tetapi hanya mengenai ilmu pelajaran yang tak berapa nilainya. Ilmu kesaktian yang diciptakannya, tidak berada dalam tumpukan kitab-kitab itu. Meuhat Bwe Hang Suat tei senyum berseru, bagaikun tumbunga mekar di pagi hari itu Kat Hang terlongong-longong. Rupanya Bwe Hang Suat mengetahui bagaimana perasaan anak muda itu kepadanya. Buru-buru ia kerutkan wajah dan berkata dengan diingin, engkau seorang manusia yang tidak bersih hati. Merahlah muka Kat Hang. Ia tundukkan kepala. Ia tetap berjalan dengan kepala menunduk ketika terdengar Bwe Hang Suat lanjutkan langkahnya. Entah berapa lama dan sampai di mana berjalan dengan Kera itu, tiba-tiba didengarnya Bwe Hang Suat berseru, tunggulah aku di sini. Aku hendak mengemasi beberapa barang kemudian baru kita keluar. Kat Hang cengiakan. Tetapi ia tetap tak berani mengangkat mukanya. Kira-kira sepenanak nasi lamanya, terdengar Bwe Hang Suat muncul dan mengajaknya keluar Kat Hang sudah kehilangan faham. Ia menurut saja apa yang diperintah nonasi jelita itu. Juga ia tak berani, bertanya apa-apa kecuali mengikuti di belakangnya. Beberapa waktu kemudian, Bwe Hang Suat berpaling dan hendak mengucap sesuatu kepada Kat Hang tetapi tak jadi. Kemudian ia percepat langkahnya. Rupanya nona itu faham benar dengan jalan-jalan di situ. Langkahnya sepesat orang lari. Kat Hang tetap menundukkan kepala. Ia dapatkan langkah si nona makin lama makin pesat dan akhirnya menyusup ke sebuah tikungan gelap gulita sehingga tak dapat melihat jari jemarinya sendiri. Tiba-tiba Bwe Hang Suat berhenti. Karena mendadak sekali, Kat Hang tak sempat hentikan langkahnya. Ia menubruk tubuh nona itu. Bukan kepala kejutnya. Ia takut kepada Bwe Hang Suat. Waktu hendak meminta maaf, tiba-tiba tebuah jari yang harum menutup mulutnya. Jangan bergerak, ada orang kemari bisik Bwe Hang Suat. Ketika kami megang telinga, benar juga. Kat Hang mendengar derap langkah yang halus tengah mendatangi. Rupanya karena tak faham akan keadaan terowongan situ, orang itu berjalan dengan perlahan-lahan. Diam-diam Kat Hang bersiap. Asal melihat seseorang muncul, tentu akan disongsong dengan pukulan Bu Ing Sin Kun. Orang itu makin lama makin dekat dan samar-samar terdengar suara napasnya yang berat. Tiba-tiba Bwe Hang Suat menghela napas perlahan, bisiknya, rupanya orang itu menderita luka parah. Kita temui. Bagaimana Nona Tau Kat Hang heran? Ku dengar suara napasnya, kata Bwe Hang Suat Serayami langkah maju. Setelah membiluk dua buah tikungan, mereka melihat sesosok tubuh. Kedua tangan orang itu mencayanggah dinding terowongan dan melangkah pelahan dengan terhuyung-huyung. Rupanya sepasang tangannya itu sudah tak kuat menahan tubuhnya yang berat. Walaupun dalam terowongan yang sangat gelap tetapi segera Bwe Hang Suat dapat melihat jelas raut muka orang itu. Ia berhenti dan suruhkan Hang, lekas tolong, dia adalah saudaramu. Sekalipun tumpahkan seluruh ketajaman matanya tetapi Kat Hang hanya mampu melibat sejauh 7-8 tumba. Yang dilihatnya hanya sesosok tubuh orang berjalan merayapi dinding terowongan. Tetapi ia tak tahu siapakah orang itu. Mendengar perintah Bwe Hang Suat tanpa ragu-ragu lagi ia cepat lari ke muka. Dan ketika mengamati, ternyata memang adiknya Katui. Adikku, adikku, mengapa engkau serunya cemas serayami miluk orang itu? Dengan terengah-engah Katui menyahut, Aku, aku menderita, luka, parah. Siapakah yang melukaimu? Lekas bilang. Bwe Hang Suat cepat menyeletuk, dia sedang terluka berat, jangan ditanya apa-apa lagi. Leks tutuk supaya pingsan agar tenaganya jangan terhambur habis setelah keluar dari sini, sembuhkan dulu lukanya baru engkau tanyai dia. Kat Hang menurut saja apa yang diperintah si jelita selain kagum akan kesaktian Bwe Hang Suat, pun yang penting ia benar-benar sudah menghambakan diri dalam kepatuhan yang tulus ikhlas. Segera ia menutup adiknya pingsan lalu mimanggulnya. Mereka melanjutkan perjalanan lagi. Bwe Hang Suat memang faham benar jalanan di situ setelah melalui entah berapa banyak tikungan dan persimpangan, akhirnya mereka milibat cahaya matahari. Ternyata mulut jalanan keluar itu merupakan dasar lembah yang dipagari karang gunung yang tinggi curaem. Karang bukan main licin dan tajamnya. Kecuali menggunakan ilmu PKO-Ukauk atau cicak merayap, tak mungkin dapat mimangjat ke atas. Bwe Hang Suat berpaling. Wajahnya tetap dingin. Dipandangnya Katwi yang dipanggul Kat Hang itu, ujarnya tak apalah, lukanya meskipun patah tetapi masih ada harapan ditolong. Tunggulah di mulut lembah sini setelah aku berhasil mencapai puncak karang, akan kuturunkan tali untuk menarik kalian ke atas. Tanpa menunggu jawaban Kat Hang, si jelita itu segera lekatkan punggungnya ke karang lalu mulai menyusur ke atas. Gerak si jelita itu tak ubah seperti seekor ikan miluncur dalam air. Cepatnya bukan kepalang. Dalam waktu tak berapa lama, sudah mencapai puncak dan lenyap. Selaka, nona itu selalu dingin kepadaku jika ia menggunakan kesempatan ini untuk lolos, bukankah berarti aku dan adikku akan terdampar dalam dasar jurang ini diam-diam. Ia meragukan Bwe Hang Suat. Tiba-tiba sesosok bayangan putih muncul dan seutas tali Mi luncur turun tepat jatuh di muka mulut terowongan. Pegang rat-rat ujung tali, akan kutarik kalian ke atas. Awas, hati-hatilah, adikmu sedang sakit berat teriak Bwe Hang Suat pada lain saat. Girang Kat Hang bukan kepalang, sahutnya, harap nona jangan khawatir ya Mi megang tali dengan tangan kanan dan tangan kiri Mi meluk adiknya. Pada saat tubuh kedua pemuda itu terangkat naik beberapa tombak, tiba-tiba dari mulut terowongan itu menghembus segelombang angin prahara yang dasyat sekali. Dasyatnya seperti gunung rubuh. Berbahaya sekali, diam-diam Kat Hang mengeluh, jika terlambat sedikit, kita pasti mati. Tak berapa lama, kedua saudara itu pun tiba di puncak. Bwe Hang Suat sudah tak mengenakan pakaian putih lagi. Ternyata nona itu merobek pakaiannya untuk dijadikan tali tadi. Nona itu hanya memakai pakaian dalam warna merah. Ditimpah sinar mentari pagi, kulit si jelita yang putih itu makin gelang-gemilang menonjolkan kecantikannya. Kat Hang terlongong. Libat apa engkau? Mungkin nasib kalian belum ditakdirkan mati bentak Bwe Hang Suat. Atas budi pertolongan nona, takkan ku lupakan seumur hidup. Bwe Hang Suat suruh pemuda itu lekas meletakkan adiknya, kemudian ia mi meriksa nadi Kat Wi lalu mulai mengurut-urutnya. Apakah engkau luka karena adu pukulan? Dengan siapakah engkau berkelahi tanyanya? Kat Wi pelahan-pelahan mi buka matu dan mi mandang Bwe Hang Suat dan berseru kaget, siapakah engkau? Dimanakah engkau ku? Aku di sini, buru-buru Kat Hang menyaut. Engkau, siapakah nona ini seru Kat Wi? Inilah nona Bwe. Jiwa kita dia yang menyelamatkan. Lekas jawab pertanyaannya. Kat Wi mengangguk dan menyahut kepada Bwe Hang Suat, Benar aku telah beradu pukulan dan menderita luka dalam. Cukup, tak perlu banyak bicara. Tutup matmu, akan ku urut lagi beberapa jalan darahmu baru nanti ku berimu minum pil. Tentu sembuh, kata Bwe Hang Suat. Kat Wi tak berani membantah. Ia rasak sejari jemari yang halus menelusur itu buhnya setiap jari nona itu menekan, tentu Kat Wi rasakan suatu gelombang hawa hangat menembus dadanya. Melihat adiknya dipijiti jari-jari yang seperti mutiara, timbulah rasa insinyuri hati pada karhang. Diam-diam ia merancang rencana yang indah, jika dapat selalu berkumpul dengan jelita itu, aku harus mencari kesempatan untuk terluka. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah tertawa dingin. Ketika Kat Hang Mi mandang ke muka ternyata tampak seorang nona baju biru tegak di ujung gunung. Tangannya mencekal sebuah senjata aneh mirip dengan tanduk rusak merah mimbara. Itulah Tong Bun Kuan, murid pertama dari Beng Tak. Melihat itu Kat Hang cepat loncat bangun dan menjemput dua butir batu. Ia bersiap-siap untuk menjaga kemungkinan nona baju biru akan mengganggu Bwe Hang Guat yang tengah mengobati Kat Tui. Sam Sumoai, nona Tong itu tak mengacuhkan sikap Kat Hulk dan Mi mandang ke arah Bwe Hang Swat, melepaskan pakaian putih berganti pakaian merah, tentu mempunyai hajat yang mengembirakan. Bwe Hang Swat tak mau menghiraukan. Dia tetap mengurut tubuh Kat Tui. Bwe Hang Swat, berpaling dan lihatlah siapa yang datang ini teriak Tong Bun Kuan dengan marah. Bwe Hang Swat mim percepat urutannya setelah itu baru ia perlahan sahan mengangkat kepala dan Mi mandang Tong Bun Kuan. Apakah ak kau belum dibunuh oleh pemimpin Beng Gak itu tegurnya dengan segan lalu tundukkan kepalanya lagi. Mengeluarkan botol obat dan menuang sebutir pi lalu disusupkan ke mulut Kat Tui. Semasa masih di gunung, pengaruh Tong Bun Kuan besar sekali setiap kali berjumpa, kecuali Mi memberi hormat dan tunduk. Bwe Hang Swat pun diharuskan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Tong Bun Kuan. Karena kebiasaan itu maka sikap yang diunjuk Bwe Hang Swat saat itu, sangat menusuk perasaan Tong Bun Kuan. Nona itu meraung seperti singa betina kelaparan lalu lari menyerbu. Kat Hang yang sudah siap sedia, segera menggembor keras. Dengan tangan kanan menimpuk kedua butir batu, tangan kiri menghanta M dengan pukulan Bu Ing Sin Kun. Dengan angku Tong Bun Kuan tersenyum aneh. Ia Mi mutar senjatanya yang aneh untuk menangkis batu seraya Mi langkah maju. Tetapi tiba-tiba serangkum angin kuat Mi landanya. Dia tak menyangka sama sekali bahwa Kat Hang Mi miliki pukulan Bu Ing Sin Kun. Maka sama sekali ia tak berferjaga-jaga. Bahu kirinya termakan pukulan tak kelihatan itu dan tersurat mundur dua langkah. Untunglah Tong Bun Kuan sudah Mi miliki tenaga dalam yang tinggi. Dengan cepat ia miringkan bahu, menghapus tenaga pukulan lawan dan maju ke muka. Kat Hang tidak Mi mekal senjata. Tetapi ia tak gentar. Ilmu kepandainya beraneka ragam sambil berputar diri. Ia gunakan ilmu Chong Chiu Ji Poh Jim atau dengan tangan kosong menyusup ke dalam barisan senjata. Dia maju menyongsong tetapi dicegah oleh Bwe Hang Swat. Mundurlah. Kat Hang Mi nyurut mundur. Dengan mengenakan pakaian dalam warna merah. Bwe Hang Swat maju menyongsong. Tong Bun Kuan hentikan langkah. Ia mencabut pedang yang tersanggul di punggung. Bwe Hang Swat tertawa dingin, pedang itu miliknya, lekas berikan padaku. Siapa yang engkau maksudkan Tong Bun Kuan balas tertawa hina. Pui Siulah yang sabut Bwe Hang Swat. Sejenak Tong Bun Kuan Mi mandang kepada Kat Hang dan Kat Wi lalu bertanya, siapakah mereka itu? Tak perlu engkau tahu jawab Bwe Hang Swat singkat. Tetapi rupanya engkau beralih hati. Tak menghendaki orang Shipui itu lagi. Jangan ngoceh tak keruan tukas Bwe Hang Swat. Aku sudah mengikat sumpah dengan dia untuk sehidup semati. Masakan semudah itu berbalik-bati. Tong Bun Kuan tertawa mengekep, Uh, Sam Samuai yang halus budi, riba-tiba ia berganti nada dingin lalu, begitu kematian-kematian engkau menumpahkan cinta kepadanya. Tetapi tahukah engkau bagaimana sikapnya kepadamu? Bagaimana aku tahu hal itu betapapun halnya, diriku adalah menjadi tanggungannya dan aku tak berhak campur tangan. Tong Ban Kuan terkesima ujarnya, Sam Samuai, kita sudah belasan tahun hidup bersama dalam perguruan. Tetapi makin lama makin tak tahu bagaimana jalan pikiranmu. Engkau bukan seorang wanita jalang tetapi pun bukan seorang istri yang suci. Tiba-tiba Bwe Hang Swat mi bentak bengis, Hati-hatilah aku hendak mewakilinya merebut pedangmu itu. Ucapan itu diserempaki dengan gerakan melesat ke samping Tong Bun Kuan dan menyambar tangan kiri Tong Bun Kuan yang menceka el pedang. Bukan kepala kejut Tong Bun Kuan atas gerakan Bwe Hang Swat yang sedemikian gesitnya. Ia loncat mundur. Apakah engkau mampu menghindari seru Bwe Hang Swat dengan dingin dan laksana bayangan ia loncat mengejar. Tong Bun Kuan mengensepkan tangan kirinya dan menghantar M dengan senjata tanduk rusak di tangan kanan. Bwe Hang Swat mengangkat telunjuk jarinya dan secangkum angin milanda jalan darah yoktihiat di lengan kanan Tong Bun Kuan. Tong Bun Kuan terpaksa hentikan serangannya dan loncat mundur lagi. Tetapi dia kalah cepat. Lengan kirinya telah dicengkeram Bwe Hang Swat seketika lengan kirinya itu kesemutan dan tahu-tahu pedang Ceng Leong Kiam sudah pindah ke tangan Bwe Bong Swat. Kero merebut senjata semaca M itu benar-benar jarang tampak dalam kalangan persilatan. Kat Bong dan Katwi terlongong kesima. Setelah merebut pedang, Bwe Hang Swat tujukan ujung pedang ke dada Tong Bun Kuan dan berkata, Jika saat ini kubunuh kau, hanya cukup untuk menggerakkan tangan saja, tiba-tiba ia lepaskan cengkeramannya dan melanjutkan kata-katanya, Tetapi aku tak ingin mibunuhmu. Lekas enyah dari sini. Tong Bun Kuan terbeliak dan menghela nafas, Benar-benar tidak nyana hanya dalam waktu setengah tahun saja, Kepandayanmu telah maju sedemikian pesat. Ketika dibenggak aku kira aku lebih hunggul dari sumuai. Sahut Bwe Hang Swat, dahulu sebutan suci dan sumuai, sekarang sudah hapus. Jangan panggil aku sebagai sumuai lagi. Lekas pergilah. Tong Bun Kuan Mien Gea mati Bwe Hang Swat dari kepala sampai ke ujung kaki. Entah bagaimana, ia merasa kehilangan perbawa. Betapapun saktinya kepandayanmu kini, Tetapi kita tetap mempunyai ikatan sebagai saudara seperguruan seumur hidup, Aku tetap sucimu. Bwe Hang Swat dingin, sudah tentu ada bedanya. Pemimpin benggak itu berguru pada Lohian. Dengan demikian kepandayan yang kita peroleh selama ini adalah berasal dari ajaran Lohian. Ketika kalian memaksa aku bunuh diri terjun ke dalam telaga darah, Di luar dugaan, aku malah mendapat peruntungan besar bertemu, Dengan Lohian yang menerimaku sebagai muridnya. Dalam surat wasiatnya Almarhum Lohian jelas mengatakan bahwa sekalipun pernah menerima murid, Tetapi murid-murid itu sudah diusir dan tak diakuinya lagi. Aku adalah muridnya yang terakhir dan diakui sebagai murid satu-satunya. Meskipun dia tidak mendirikan partai atau perguruan, Tetapi barang siapa menerima ajaran dan Lohian, Harus menganggap aku sebagai pemimpin mereka. Oleh karena itu, kedudukan kita sekarang sudah berbeda. Jangankan hanya engkau, sekalipun gurumu wanita dari benggak itu, Pun harus memberi hormat kepadaku. B.W.E. Hangguat berhenti sejenak lalu melanjutkan lagi, Mengingat dahulu kita pernah bersama, Kali ini ku berimu kelonggaran. Lekaslah angkat kaki dari sini. Pedang ini bukan milikmu untuk sementara, Akanku simpan. Kelak akanku kembalikan kepada yang empunya. Rupanya Tung Bun Kuan juri terhadap kesaktian B.W.E. Hang Suat. Ia tak berani mimantah lagi. Berputar tubuh ia terus bergegas pergi. Tunggu tiba T.I.B.E. Hang Suat berseru. Tung Bun Kuan tertegun tetapi ia tetap menurut perintah. Mengapa ia berpaling? Pinjamkan pakaian luarmu itu padaku. Tung Bun Kuan kerutkan alis dan menggeleng, Ah, jangan bergurau. B.W.E. Hang Suat melangkah maju dan menukasnya, Siapa yang bergurau padamu sekali lagi ku minta pinjam pakaianmu itu. Kalau keberatan, engkau harus tinggal di sini. Tanda petik. Tung Bun Kuan terbeliat. Akhirnya ia milolos juga pakaiannya dan diberikan setelah mus nyambuti, B.W.E. Hang Suat perintahkan Tung Buta Kuan pergi. Dan tanpa menghiraukan bagaimana reaksi orang, B.W.E. Hang Suat terus memakai pakaian luar itu lalu ayunkan langkah menuruni gunung. Kat Hang mengajak adiknya menyusul nona itu. B.W.E. Hang Suat tak mengacuhkan kedua anak muda itu setelah berjalan 7-8 li jauhnya. Ia berhenti dan menegur, Kenapa kalian mengikuti aku? Kat Hang terkesiap. Pada lain saat ia tertawa, kami akan mengikuti selama-lamanya untuk menjaga nona. Wanita dan pria pantang bergaul. Kalian pria mengapa mengikuti aku seorang gadis? Bukankah dunia ini luas sekali sekarang sudah aman? Kalian tidak perlu mengikuti aku lagi? Kata B.W.E. Hang Suat. Kat Hang menghela nafas. Apakah nona menganggap alasan kami mengikuti nona itu hanya karena akan berlindung pada nona? Entah aku tidak tahu, sahut B.W.E. Hang Suat. Sesungguhnya ada dua tujuan mengapa aku ikut nona. Kata Kat Hang pula. Katakan. Kami berdua telah mempelajari sekian banyak maca emilmu silap tetapi masih banyak yang belum jelas penggunaannya. Bila selalu dengan nona, tentu dapat mi minta petunjuk. Di samping itu, apabila dapat mi lakukan perintah nona hatiku sudah puas, berkata sampai di situ, Kat Hang mi beranikan diri menatap wajah B.W.E. Hang Suat. Pandang matanya mencurah rata permohonan kasih. B.W.E. Hang Suat tertegun, sahutnya tidak. Mana boleh pemuda dan pemudi bergaul lama-lama jika tersiar di dunia persilatan tentu menimbulkan resmohan orang-orang yang iseng mulut habis berkata B.W.E. Hang Suat berputar terus lari. Kat Hang mi ngajak adiknya mengejar. B.W.E. Hang Suat berhenti dan berpaling. Ketika melihat kedua saudara itu mengejar, ia marah sekali, mengapa kalian terus-menerus mengikuti aku saja. Kat Hang hendak mi buka mulut tetapi ia tak dapat menemukan jawaban. Akhirnya ia diam saja. B.W.E. Hang Suat tertawa dingin, jika kalian tetap mengikuti aku saja, jangan sesalkan tindakanku nanti ia berputar tubuh lalu berjalan lagi. Kat Hang termangung. Pada lain saat ia menyusul lagi setelah melintasi dua buah puncak bukit tibalah B.W.E. Hang Suat di mulut gunung. T.M.P.A. Kas pasang muda-mudi tengah. Duduk di bawah pohon rindang. Ketika mengetahui siapa mereka itu, B.W.E. Hang Suat terkesiap. Kedua muda-mudi itu bukan lain adalah Siula M. dan Hian Song. Mereka rupanya letih sekali. Bersandar pada batang pohon dan tidur lelap. B.W.E. Hang Suat maju menghampiri. Di samping Hian Song terletak pedangnya dan di bawah pohon itu terdapat caceran bekas darah. Tentu belum berselang lama, di tempat itu terjadi pertempuran dasyat. Kedua anak muda itu berhasil menghalo musuh tetapi mereka sendirian letih sekali sehingga teridur. B.W.E. Hang Suat pelahan-lahan Mie bungkuk dan Mie mungut pedang Hian Song. Diam-diam ia Mie batin, jika saat ini kubunuh anak perempuan ini adalah semudah Mie balikan telapak tangan. Ah, dia telah merebut suami, Mie mang sudah seharusnya dibunuh. Tanda petik. Serentak pedang dia Yun menuju kedada Hian Song. Pada saat maut hendak merenggut jiwa darah itu, tiba-tiba B.W.E. Hang Suat menarik, kembali pedang itu. Jika kubunuhnya, si Ula M. tentu benci kepadaku seumur hidup tentu takkan selesai persoalanku dengan pemuda. Itu, ia menimang dan pelahan-lahan turunkan pedangnya. Tering, karena terbenam dalam lamunan, tak terasa pedang itu pun jatuh ke tanah dan menerbitkan bunyi bergemerincingan. Tiba-tiba Hian Song Mie buka mata, loncat bangun dan menghantar M.B.W.E. Hang Suat. B.W.E. Hang Suat menghindar, menjemput pedang di tanah dan melemparkan kepada Hian Song. Dengan tangan kosong, tak mungkin engkau menang dengan aku. Pakailah pedangmu. Menyambuti pedang, Hian Song tegak Mie matung sepasang matanya memancarkan dendam kemarahan yang berapi-api. Berapa banyak engkau Mie bawa kawan-kawanmu kemari? Jika hendak kubunuhmu, sekalipun engkau Mie punya nyawa rangkap sepuluh, tetapi dapat kubunuh sahut B.W.E. Hang Suat. Hian Song Mie bungkuk ke bawah untuk Mie manggul Siulam lalu berkata, Elak jika engkau jatuh ke tanganku, aku pun akan mengampuni jiwamu satu kali. Untuk Mie balas budimu saat ini, darah itu terus lari Mie bawa Siulam. Dengan beberapa loncatan, B.W.E. Hang Suat menghadang di muka Hian Song. Jangan terburu-buru dulu. Sebagai penyahutan, Hian Song menjabat dengan pedang sekaligus lima jurus telah dilancarkan. Cepatnya laksana kilat menyambar-nyambar Mie mecahang kasa. B.W.E. Hang Suat tak mau balas menyerang melainkan berlincahan menghindar seraya berseru, Jangan menyerang dulu, aku hendak bicara. Lekat bilang bentak Hian Song. Ilmu pedangmu memang hebat dan luar biasa perubahannya. Tetapi sumbernya dari ajaran loh Hian. Orang lain tentu dapat kau tundukkan tetapi jangan harap engkau mampu merontokkan selembar rambutku jua. Jika berkelahi, jangan harap engkau dapat menang dengan aku. Memang lima jurus serangan yang dilancarkan Hian Song tadi, merupakan ilmu pedang istimewa. Tetapi ternyata dengan mudah B.W.E. Hang Suat dapat menghidari. Jelas ucapan B.W.E. Hang Suat itu memang suatu kenyataan, bukan pernyataan kosong. Hian Song termangu dia M. B.W.E. Hang Suat menghela nafas panjang lalu berkata pula, Kita tak bermusuhan tetapi engkau mi benci aku setengah mati. Bukankah karena diri Pui Siulai M sesungguhnya dia adalah suamiku. Engkau mentah-mentah merebut suamiku, akulah yang seharusnya benci kepadamu. Jangan ngaco bentak Hian Song, kapankah Suhengku mengambilmu sebagai istri? Mengapa tak pernah ku dengar ia menceritakan hal itu? Disaksikan oleh Dewi Reh Mbulan kami telah bersumpah untuk hidup semati. Bumi dan langit menyaksikan perjodohan itu, apakah hal itu palsu? Siapa mau percaya obrolanmu itu? Jika memang benar, tentu dulu-dulu Suheng sudah mengatakan kepadaku, kata Hian Song. B.W.E. Hang Suat kerutkan alis, ujarnya, Engkau tak mau percaya, aku pun tak dapat berbuat apa-apa. Ia menghela nafas panjang lalu berkata, Tak peduli engkau percaya atau tidak, Tetapi dalam kehidupan sekarang ini aku adalah milik keluarga Pui. Seorang wanita suci takkan bersuami dua orang. Aku B.W.E. Hang Suat bukanlah wanita pasaran. Sudahlah jangan omengge lagi, Aku tak sudi mendengar kata-katamu itu bohong semua teriak Hian Song Sambil memutar pedang dan menerjang lagi. B.W.E. Hang Suat menyingkir mim berli jalan serunya, Bila dia sudah sadar tanyakanlah padanya benar atau tidak keteranganku tadi. Tetapi Hian Song sudah menerobos jauh. Tanpa berpaling lagi, ia gudah lenyap dalam kegelapan. Setelah darah itu lenyap, Barulah B.W.E. Hang Suat berpaling ke belakang Kat Hang dan Kat Li berada beberapa tombak jauhnya. Melihat itu, kemarahan B.W.E. Hang Suat ditumpahkan kepada kedua pemuda itu. Jika kalian tetap mengikuti saja, Awas, tentu kuremukan batok kepala kalian teriaknya dengan murka. Lalu ia berjalan lagi tetapi dengan langkah pelahan sekali. Kira-kira tiga empat li, Ia berpaling dan ah, Kat Hang dan Kat Wi sudah tak tampakal lagi. Sementara dengan menahan kemarahan, Hian Song mim bawa lari Siula M sampai belasan li jauhnya setelah Miliat tiada yang mengejar barulah darah itu berhenti di sebuah tempat yang sunyi. Ia meletakkan Siula M dan mulai mengurut beberapa jalan darah di tubuh pemuda itu. Terdengar Siula M mengelana pas panjang dan perlahan-lahan mim buka matanya, Apakah kawanan orang itu sudah pergi? Sudah kuhalau semua, Sahut Hian Song dengan nada segan. Ah, banyak menyebukan Sumui. Lukaku baru sembuh, Tenagaku belum pulih sehingga tak dapat mim bantu Sumui. Sungguh aku merasa menyesal, Kata Siula M pula. Andai kata aku tak dapat mengundurkan Mirka, Mereka tentu membunuh kita. Dan rasanya hal itu malah lebih baik, Sabut Hian Soak dengan dingin. Siula M tertegun, Sumui mengapa engkau berkata begitu? Tiba-tiba ia teringat bahwa selama beberapa hari ini, Hian Song banyak sekali menolong dan melindungi jiwanya dari gengga Men Sinona baju biru. Terpaksa ia menahan ucapannya dan berganti tertawa hambar, Ah, selama beberapa hari ini aku memang membuat repot engkau. Ai, demi menjaga keselamatanku, Engkau banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang berbahaya. Jangan bicara lagi bentak Hian Song marah. Darah itu mendalem sekali cintanya kepada Siula M. Maka sampai saat itu ia masih marah sekali mendengar keterangan Bwe Hang Suat tadi. Siula M tertegun dia M. Akhirnya setelah sama berdiam diri beberapa waktu, Hian Song tak dapat bersabar lagi, Serunya, apakah engkau sudah beristeri? Siula M terbeliak kaget, Sahutnya tersipu, Tak pernah terjadi hal itu siapakah yang mengatakan? Hektometer, yang mengatakan itu masih hidup orangnya, Mengapa engkau menyangka L? Siapa yang bilang? Bwe Hang Suat Sahut Hian Song, Bahkan sucinya yang berbaju biru itu pun mengatakan kepada ku juga. Teringat akan sumpah di bawah sinar rembulan dahulu, Siula M tak dapat bicara. Mengapa engkau diam saja bentak Hian Song? Apakah karena dia cantik maka engkau lantas terkenang padanya? Siula M mengangkat kepala dan menatap si darah dengan tajam. Ia tahu bahwa kalau tak diberi panjelasan sejujurnya, Tentulah urusan itu akan berlarut-larut. Ia menghela nafas. Kalau ia mengatakan dirinya sebagai istriku, Bukanlah tiada sebabnya katanya. Wajah Hian Song meregang-tegang. Hem kalau begitu keterangannya itu memang benar. Sejenak Siula M tergugu. Pada lain kejap ia menyabut, Persoalan itu mempunyai liku-liku yang panjang. Mungkin orang tak percaya apabila ku ceritakan. Ceritakanlah kata Hian Song. Siula M terpaksa menuturkan peristiwa itu. Tentang ia dengan BWE Hang Suat mengangkat sumpah di bawah rembulan, Demi untuk menghindari bahaya pada saat itu. Hian Song mendengus, Masalah penting semaca M itu, Bagaimana gampang-gampang saja kau meluluskan seharusnya. Malah M itu kau menolak. Ah, aku tak menyangka peristiwa itu akan dianggapnya sungguh-sungguh, Kata Siula M. Hian Song tundukan kepala merenung. Tiba-tiba ia menatap Siula M dengan iekat dan bertanya, Jawablah, bagaimana dengan diriku? Siula M terbeliat. Aku tak mengerti bagaimana maksud sumoai. Tiba-tiba darah itu bercucuran air mata, Ujarnya, sejak kecil aku sudah sebat tangkera. Dilahirkan tanpa dipelihara sayang sampai pun siapa nama ibuku itu aku tak tahu. Kakeku yang beratak aneh itu yang merawat aku. Meskipun dia amat menyayang padaku, Tetapi karena dia mengidap penyakit, Wataknya pun aneh. Dua-tiga hari belum tentu bicara sepatah katapun dengan aku. Siula yang menghela nafas, Karena menderita penyakit itulah makatan lociampu tampaknya tak mim perhatikan dirimu. Tetapi sebenarnya, beliau amat sayang sekali kepadamu. Demi kau beliau telah berjuang keras untuk mim pertahankan hidupnya, Menderita siksaan penyakit diawuk hebat. Hien Song mengulap air matanya, Tetapi kakek sudah meninggal. Dalam dunia seluas ini aku hanya sebat tangkera. Tiada sanak sandang kecuali kau. Asal aku masih hidup, Tentu akan merawatmu, Siulam menghiburnya. Darah itu menghela nafas, Tetapi lebih baik kau mati daripada hidup. Mengapa Siulam terkesiap? Jika kau mati, aku pun akan menderita tapi hatiku lega karena tak khawatir B.W.E. Hang Suat akan merebutmu sahut Hien Song. Siulam terkecoh hatinya. Ketika ia hendak nih ngibur darah itu, Tiba-tiba ia teringat akan Ciu Wing, Semua yang menjadi kawan sepermainan dalam masa kanak-kanaknya. Buru-buru ia batalkan ucapannya. Ap, ternyata B.W.E. Hang Suat menganggap sungguh sumpah ikatan jodoh di tepi telaga dulu, Pikir Siulam, Di mana ia menyatakan dirinya sebagai istri keluarga, Pui. Melihat Siulam termenung-menung mi mandang rembulan, Hien Song bercucuran air mata. Katanya pelahan, Memang ku tahu dalam hatimu tiada diriku lagi. Hanya karena mengingat Budi telah menolong jiwamu, Maka engka sungkam terhadapku. Siulam berpaling mi mandang darah itu. Dilihatnya darah itu kecewa putus asa. Dalam keputus asaan itu, Tampaklah sinar kenekatan yang mi mancarkan bawa pembunuhan. Karena sekian lama belum juga Siulam bicara, Makin marahlah Hien Song. Melirik ke arahnya tampak pemuda itu masih mi mandang langit dengan asiknya. Tiba-tiba meluaplah kemarahan Hien Song. Ia tertawa nyaring. Nadanya melengking menutuk ulu hati. Sumuai, Mengapa engkau tanya Siulam? Hien Song hentikan tertawanya sahutnya dingin, Apakah engkau masih ingat akan sepatah kataku dahulu? Apa? Jika ku berimu hidup sehari, Engkau tak boleh meninggalkan aku. Siulam terkesiap, Sumuai. Hien Song tertawa hambar, Nanti pelahan-lahan engkau tentu mengetahui, Tiba-tiba darah itu menutup jalan darah Siulam sehingga pemuda itu pingsan seketika. Entah berselang berapa lama, Siulam merasakan jalan darahnya telah terbuka. Ketika mi buka mata, Tampak di hadapannya tersedia sepinggan daging sapi dan dua biji bakpau serta sebaki gulai. Hien Song tertawa-tawa duduk di sebelahnya. Sekalipun lapar tetapi diam-diam Siulam curiga, Sumuai, Bagaimana artinya ini? Makanlah, Kita masih akan melanjutkan perjalanan lagi, Hien Song tertawa. Kemana tanya Siulam heran, Aku akan mencari tempat yang sunyi untuk mengobati lukaku setelah itu akan memenuhi perjanjian dengan Kak Hang dan Kak Haui. Siapa kedua orang itu? Dua orang lociampuoy yang masih hidup dalam gereja Siaulimsi. Hien Song menengadah dan tertawa mengikik. Kita pergi ke tempat yang sunyi, Ya sunyi sekali. Di sana hanya terdapat kita berdua saja. Ia berhenti sejenak lalu berkata pula, Sudah sehari untuk engkau tak makan. Makanlah dulu baru nanti bicara lagi. Diam-diam Siulam memperhatikan bahwa sikap dan nada ucapan Hien Song saat itu berubah tak sewajarnya. Apakah ia sudah dapat membebaskan diri dari keresahan soal asmara? Demikian Siulam menduga-duga girang. Siulam pun segera makan hidangan itu. Kenyang tanya Hiao Song. Siulam mengiakan. Tiba-tiba jari darah itu menutup tubuh Siulam lagi. Belum sempat pemuda itu bertanya, Ia sudah pingsan lagi. Desa mikian hal itu berulang-ulang terjadi sampai beberapa hari. Siulam tersadar, disuruh makan lalu ditutup jalan darahnya lagi. Setiap kali tersadar Siulam menanyakan tempat ia berada tetapi selalu dijawab tak jelas oleh Hien Song. Hari itu kembali Siulam tersadar. Ketika Mi buka mata, ia terperanjat. Kiranya kedua lengan dan kedua kakinya telah dirantai. Begitu pula dadanya diikat dengan tali urat kerbau. Dia hanya diberi kelonggaran untuk dapat duduk. Pedang Hien Song dan benda-benda perbekalannya ditaruh tak jauh sebelah muka. Tetapi darah itu entah di mana. Kini Siulam tersadar bahwa dirinya akan mengalami keadaan baru. Keadaan yang penuh dengan siksa derita suatu pengalaman yang akan menghias lagi sejarah hidupnya. Untuk itu ia harus berlaku setenang mungkin. Siulam pejamkan matu dan menyalurkan peredaran darahnya untuk menekan kemarahan yang mulai meluap. Kira-kira sepenanak nasi lamanya, tiba-tiba terdengar derap orang mendatangi. Ia berpaling. Tampak Hien Song dengan wajah berseri-seri mengeluarkan pakaian baru, melangkah masuk sejenak darah itu Mi mandang Siulam dengan tertawa pui suheng. Engka sudah tersadar? Siulam sudah memperoleh ketenangannya kembali. Ia menginsyafi bahwa tak perlu ia mengumbar kemarahan. Sudah beberapa saat, sebutnya tawar. Hien Song berjongkok dan tertawa ramah, kini kedua lengan dan kakimu terikat rantai. Makan dan berpakaian harusku bantu. Dengan sekuat usaha Siulam menyahut setenang mungkin, entah apakah maksud sumoai mengikat diriku begini? Mengapa masih bertanya lagi? Bagaimana ku tahu kalau tak bertanya bantah Siulam? Engkau memang tak bersalah padaku. Hanya ku takut. Engkau berubah hatimu. Ai, aku hendak merawatmu selama. Lamanya. Terpaksa banyak menggunakan care ini. Siulam kerutkan alis dan tertawa hambar. Ku sadari sedalam-dalamnya maksud sumoai kepada diriku. Tetapi sumoai telah milalaikan suatu hal. Apa? Tali rantai yang berat ini hanya dapat mengikat jai imaniku. Tetapi tak dapat merantai hatiku. Hian Song terkesiap, ujarnya rawan, jika tak mi makai care itu, mungkin orangnya pun tak dapat ku kuasai. Siulam tak mau mendesak lebih lanjut. Ia khawatir darah yang sedang dimabuk ke payang itu akan salah fabem jika mendengar kata-kata yang tak berkenan pada hatinya. Ia mi mutuskan untuk mi beri penjelasan secara pelahan-lahan. Kembali Hian Song berkata dengan ramah, Aku sudah mi membeli bermacam-macam kain sutera, gunting, jarum dan benang serta perlengkapan dapur. Diam-diam Siulam menduga bahwa darah itu benar-benar hendak mi bawanya ke suatu tempat yang jauh dari masyarakat ramai. Perlu apa engkau mi beli barang-barang itu tanyanya? Hian Song menghela nafas panjang, Hendak ku buatkan banyak sekali pakaian untukmu. Hap, masakan aku sering mi makai pakaian baru, Tapi masih dirantai begini diam-diam Siulam menggerut tuh. Siang malam aku senantiasa akan berada di dampingmu menemani engkau, Darah itu kembali menghela nafas. Ah, mengapa sumo ai begitu menyiksa diri Siulam geleng-geleng kepala? Jangan khawatir, aku telah mendapatkan suatu tempat untuk tempat tinggal kita selama-lamanya. Alamnya indah sekali, penuh dengan rumput hijau dan bunga-bunga yang senantiasa mikar sepanjang tahun. Dua hari lagi setelah ku siapkan bekal perjalanan, kita nanti berangkat, kata Hian Song. Dengan merantai kaki tanganku begini, aku takkan dapat menikmati hidangan yang betapa lezatnya pun. Tak apalah, nanti setelah persiapan selesai, tentu akanku lepaskan rantai pengikat itu dan akanku ganti dengan seutas rantai panjang agar engkau dapat urgerak lebih bebas. Tetapi hanya sejauh seratus langkah saja engkau boleh bergerak. Engkau masih akan mempersiapkan apalagi tanya Siula M. Dia M. Dia M. Ia geli masakan seutas rantai mampu membatasi gerak-geriknya. Ahaha, jangan bersorak kegilangan dulu, Hian Song tertawa, begitu ku bebaskan rantai pengikatmu itu, saat itu juga seluruh kepandaianmu pun turut ku lenyapkan. Apa? Engkau hendak mi lenyapkan ilmu kepandaian ku Siula M. Terkejut bukan kepalang. Perlu apa engkau mi miliki kepandaian silat yang tinggi? Bukankah makan dan pakaianmu telah ku sediakan semua? Wanita adalah makhluk yang paling keja em. Rupanya kata-kata itu memang tepat, diam-diam Siula M. berkata dalam hati. Namun ia tak mengucapkan apa-apa kecuali tundukan kepala. Pui Su Heng, apakah hendak kau membenciku dengan nada halus lembut? Hian Song bertanya. Siula M. mengangkat kepalanya pelahan-lahan, sahutnya, jiwaku adalah hendak kau yang menolong. Jika diriku akan hancur di tanganmu, hal itu sudah selayaknya. Hian Song terkesiap, apakah engkau hendak bunuh diri? Siula M. tertawa masam, jika engkau benar-benar mi lenyapkan kepandaian ku, apa perlunya aku hidup di dunia lagi? Ketika masih hidup, kakek pernah berkata kepadaku, jika kau ingin hidup bahagia, janganlah miempelajari ilmu silat. Lebih baik hidup mengasingkan diri sebagai petani atau nelayan ku pikir, ucapan kakek itu memang tepat. Sekiam pun benar tetapi waktunya sudah terlambat. Kita sudah terlanjur berkecimpung dalam dunia persilatan dengan segala kebaikan dan kejahatannya sekalipun kita takkan campur urusan dunia persilatan lagi tetapi mereka tetap akan mencari kita. Untuk menghindarkan diri dari gejolak dunia persilatan memang hanya mudah dalam kata-kata saja. Hian Song tertawa, karena itu maka aku hendak mencari sebuah tempat yang terpencil untuk menghindari orang. Masakan dalam dunia yang begini luas, kita tak dapat mimper oleh suatu tempat menetap yang tenang dan aman. Tiba-tiba darah itu hetikan kata-katanya, mukanya tersipu-sipu merah tertawa dan menundukkan kepala. Siulayan makin terkejut. Tetapi karena kedua kaki tangannya terikat rantai dan lukanya pun belum sembuh ia tak dapat berbuat apa-apa. Ah, aku harus menanak nasi, tiba-tiba Hian Song Mi mandang ke Cakrawala dan berbangkit lalu Mi langkah keluar. Ia Mi buat tungku dari tumpukan batu, Mi buat api lalu Mi masukkan kayu bakar. Siulayan hanya terlongong mengawasi darah itu sibuk mencuci mangkuk, Mi motong sayur dan membasuh beras. Mulutnya selalu tersenyum. Rupanya darah itu gembira sekali Mi lakukan pekerjaan itu. Siulayan menghela nafas dan palingkan muka. Diaem-diaem ia mencari akal bagaimana Cakrawala untuk menyadarkan darah itu. Tetapi sampai tiga hari tiga malam, siulayan tetap belum mimper oleh suatu daya dan harus mengalami siksaan. Selama tiga hari itu, Hian Song bertikap ramah sekali kepadanya. Ganti pakaian dan makan dan meladeni dengan tekun sekali. Kecuali rantai pengikat itu. Hian Song selalu Mi lakukan apa saja yang diperintah siulayan. Setelah beristirabat beberapa hari, siulayan merasakan tenaganya pulih kembali. Diaem-diaem ia menima NG, besok pagi akan ku cari akal untuk menyuruhnya pergi. Lalu ku coba untuk memutuskan tali pengikatku ini. Keesokan harinya siulayan sengaja bersikap gembira. Berkatalah ia dengan ramah kepada Hian Song, Sumo Ai, tempat apakah ini? Rupanya seperti di bawah cekung karang, bukan? Benar, cekung karang ini terletak di samping sebuah gunung yang menjulang ke langit. Di bawah tempat ini terentang karang yang curam sekali. Tempat ini gersang sekali. Tiap hari yang kulihat hanya gundok karang yang kering. Tak pernah ku nikmati rumput hijau dan bunga-bunga yang cantik. Sumo Ai pernah mengatakan tentang tempat yang indah alamnya, entah masih berapa jauhkah tempat itu dari sini? Sudah dekat sekali ialah di balik gunung ini terdapat sebuah puncak lagi. Kapankah Sumo Ai hendak pindah ke mana? Tanya siulayan pula. Akan ku dirikan sebuah rumah kayu di atas puncak itu untuk tempat tinggalmu. Kapan Sumo Ai hendak mulai diaem-diaem siulayan girang dalam hati? Sebenarnya segera juga akan ku mulai. Tetapi mengingat gerak-gerikmu masih belum seperti biasa, aku tak sampai hati meninggalkanmu, Hiansong menghela nafas. Siulayan tertawa, silahkan Sumo Ai mulai mengerjakan agar kita lekas pindah ke sana. Sejenak merenung, Hiansong menghiakan. Dan supaya jangan menimbulkan kecurigaan, siulayan tak mau mendesaknya lagi. Setelah menyediakan makanan di samping siulayan, darah itu menyambar golok dan melangkah keluar. Setelah darah itu pergi, diam-diam siulayan kerahkan tenaganya. Dengan sekuat-kuatnya is meronta. Ah, tali rantai itu kuat sekali-sekalipun sudah mengerahkan seluruh tenaganya, namun siulayan tak berhasil memutuskannya. Ia menghela nafas panjang lalu mulai mengerahkan tenaga lagi setelah merasa penuh, ia mulai meronta lagi sekuat-kuatnya. Ia yakin tentu mampu memutuskan. Tapi hasilnya tetap gagal. Hai, apakah tenaga dalamku masih belum pulih atau memang rantai ini yang luar biasa diam-diam ia terkejut. Diamat-amatinya rantai itu. Besarnya hanya seperti jari kelingking, samar-samar rantai itu seperti mi mancarkan sinar remas warnanya. Tak tahu ia, dari bahan apakah rantai itu dibuatnya. Masih dicobanya lagi untuk memutuskan rantai itu. Tapi sampai beberapa kali, tetap belum berhasil juga. Pengah ia berusaha untuk mengerahkan tenaga, tiba-tiba muncullah seorang lelaki aneh di mulut karang. Dikata aneh karena wajahnya pucat seperti mayat. Pakaian hitam, menyanggul sebatang pedang di punggung. Orang itu tegak di mulut karang. Siapakah kau tegur siula M? Rupanya orang itu tak mendengar teguran siula M. Iami langkah masuk pelahan-lahan. Diam-diam siula M. mengeluh, menilik pakaian dan wajahnya yang seram. Kemungkinan besar orang itu tentu seorang manusia ganas. Dia tentu takkan melepaskan aku. Ah, hari ini aku pasti binasa. Sekalipun sadar bahwa ia tak dapat melawan namun siula M. tetap diam-diam kerahkan tenaganya dan bersiap-siap. Dia tak mau mati sia-sia dan mim beri perlawanan sekuat tenaganya. Orang aneh baju hitam itu perlahan-lahan menghampiri ke sudut dan duduk bersila. Serunya, apakah engkau hendak bunuh diri atau hendak hidup? Dalam berkata-kata, orang aneh itu mi mandang keluar. Siula M pun mernampang keluar setelah tak mi lihat barang sesuatu. Ia baru bertanya, apakah engkau berkata kepadaku? Orang aneh itu tertawa dingin. Serunya, tidak dengan engkau. Habis apakah aku bertanya pada diriku sendiri? Siula M batuk-batuk kemudian kalau mau mati bagaimana? Kalau hidup bagaimana? Orang aneh itu tertawa dingin, mau mati mudah saja. Akanku jadikan engkau sasaran untuk latihanku bermain pedang. Mau hidup? Juga gampang. Engkau harus menjawab pertanyaanku dengan jujur. Kedua kaki tanganku sedang terikat. Tak mungkin dapat mi lawan. Jika sampai terbunuh begitu saja, bukankah akan penasaran? Diam-diam Siula M menimang. Lalu ia menyahut, akan ku dengar dulu bagaimana pertanyaanmu, baru nanti ku putuskan aku harus mati atau harus hidup? Ringkas saja pertanyaanku ini, kata si orang aneh, tetapi sepatah saja engkau berani bohong, jangan harap hidup lagi. Sahut Siula M, mati hidup apa yang harus ditakutkan? Tanyalah. Apakah di dalam cekung gunung ini terdapat seorang nona? Bagaimana engkau tahu Siula M heran? Tetapi kulihatnya dan kulihat pakaiannya berada di sini maka kusimpulkan dia tentu tinggal di sini. Kalau sudah tahu mengapa miah nanyakan sahut Siula M sepasang metu orang aneh itu berkilat-kilat menumpah. Ke arah Siula M, serunya dingin, jika dalam keadaan biasa. Biarpun nyawamu rangkap sepuluh tentu akan amblas di bawah pedangku. Mengapa hari ini engkau tak berani mi bunuhku? Tanya Siula M. Orang aneh itu tertawa. Mengapa tak berani? Karena aku tak suka melibat caceran darah mengotori cengkung hingga mimuakan pemandangan ia menjemput sebutir batu dan dilemparkan. Melihat lontaran batu orang itu menghambur ke arah ke-12 jalan darahnya, Siula M terkejut. Tetapi apa daya, ia tak dapat berkutik kecuali ngangakan mulut dan menggigit batu itu. Ia rasakan gigi dan gerahamnya hampir copot. Diam-diam ia terkejut atas tenaga orang itu. Kembali tiga butir batu melayang. Kali ini Siula M. tak berdaya menghindar lagi sebutir batu telah menimpa jalan darahnya seketika tubuhnya kesemutan dan terkapar di tanah. Untung kesadaran pikirannya masih terang hanya tak dapat berkutik dan bicara. Setelah dapat, merubuhkan Siula M., orang itu pun duduk bersemedi di ujung ruang cekung itu. Hari pun makin gelap dan cekung itu pun makin gelitas sekali. Tiba-tiba dari luar terdengar derap kaki yang ringan dan menyusul terdengar suara teriakan melengking, Suheng, ku petikkan seikat bunga untukmu. Dan sesaat kemudian Hian Song pun menerobos masuk. Bukan main kejut Siula M. Tetapi ia tak dapat berbuat apa-apa karena tak dapat bicara. Hatinya gelisah bukan kepalang. Hian Song Mi lihat juga Siula M. yang rebah berdiam diri di tanah. Tiba-tiba ia menghala napas panjang dan menghampiri. Diletakannya ikat bunga hutan itu di samping Siula M. dan ditepuknya pelahan-lahan tubuh pemuda itu. Suko, apakah engkau tidur? Dalam rebah tadi tanpa disengaja, Siula M. letakkan rantai pengikatnya di atas mukanya dan menutupi kedua mata. Dari celah-celah lubang rantai ia dapat mengikuti gerak-gerik si darah. Tetapi si darah tak dapat melibat wajahnya dan menyangkanya tidur. Orang aneh tadi tiba-tiba berbangkit tanpa mengeluarkan suara apa-apa, ia sudah menghampiri dan berdiri di belakang Hian Song. Siula M. makin gelisah. Diam-diam ia kerahkan tenaga dalam untuk membuka jalan darahnya yang tertutup itu. Tetapi lantaran orang itu berat sekali sehingga ia tak mampu membuka jalan darahnya itu. Perlahan-lahan orang aneh itu ulurkan tangannya yang kurus kering seperti cakar, mencengkerah M. Bahwa Hian Song semeutara Hian Song masih belum menyadari dan tetap berjongkok di samping Siula M. Keadaan Siula M saat itu benar-benar seperti orang kebakaran. Darahnya tiba-tiba menebar keras sehingga air mukanya merah pada M. Melihat itu Hian Song malah tundukkan kepala dan berseru mesra, ai, engkau pula sekali rupanya. Engkau tak tahu hatiku lebih menderita dari engkau. Belum selesai ia mengucap tiba-tiba bahunya kesemutan. Jalan darahnya telah dicengkeram orang dengan kuat. Dan sesaat itu terdengar suara orang tertawa dingin, siapakah orang itu? Mengapa kau begitu mesra kepadanya? Pengalaman yang penuh derita telah menyebabkan Hian Song cepat matang. Ia tak lekas gugup menghadapi bahaya. Diam-diam ia kerahkan tenaga murni untuk siap lancarkan serangan balasan. Tetapi ia pura-pura diam saja lalu menyahut dingin, siapakah engkau? Aku yang bertanya kepadamu bentak orang itu. Sudahlah maka engkau masuk tadi Hian Song simpangkan jawaban. Sudah setengah hari aku duduk di sini. Tanda petik. Kalau begitu, engkau tentu menutup jalan darah suhengku itu kata Hian Song. Diam-diam ia memaki dirinya sendiri yang begitu tolol. Mengapa ia tak cepat menyadari keadaan siula em? Orang itu tertawa mengekeh. Ho, dia suhengmu. Hian Song resahkan jalan darahnya yang tercengkeram itu makin lama semakin mengencang keras. Rupanya karena tahu darah itu memiliki tenaga dalam yang tinggi, si orang aneh khawatir. Ia harus cari akal untuk menghilangkan kecurigaan orang itu kemudian baru perlahan-lahan mencari peluang untuk turun tangan. Benar, dia memang suhengku sahutnya. Apakah di dalam cekung ini hanya kalian berdua saja tanya orang aneh itu pula? Kecuali tambah engkau lagi, memang sebelumnya hanya kami berdua, jawab Hian Song. Tiba-tiba orang aneh itu berganti dengan nada dingin, anak perempuan kalau bicara harus yang lembut. Atau apakah engkau menganggap pedangmu kurang tajam? Caramu menyerang secara gelap. Bukanlah laku seorang ksatria seru Hian Song. Orang aneh itu tertawa gelak-gelak, budak yang bermulut tajam, jangan coba-coba membuat panas hatiku, ia agak gemetar lalu, siapa yang merantai suhengmu itu? Diam-diam Hian Song menimang. Jika tak menghiraukan, ia khawatir orang itu akan curiga. Maka tenang-tenang saja ia menyahut, aku. Karena kepalanya tak dapat berpaling dan tubuh tak dapat berkutik, ia tak dapat melihat bagaimana wajah orang itu. Hanya dari nada suara yang bengis, ia duga orang itu tentu seorang ganas. Rupanya orang itu merasa aneh. Beberapa saat kemudian ia berkata, engkau merantainya di sini? Ya tiba-tiba Hian Song melihatkan bahunya. Tetapi ternyata jari orang itu kuat sekali. Bukan saja gagal menyentakan, bahkan Hian Song rasakan bahunya makin kesemutan dan tenaganya lenyap. Hoho, jangan coba-coba menyiasati aku. Berani meronta lagi, berarti engkau cari mampus sendiri terdengar pula orang itu berseru. Hian Song tahankan sakit dan menyahutanku, engkau mencengkeram jalan darahku secara gelap sekalipun dapat mimunuh, tapi aku tetap penataran. Orang aneh itu tertawa nyaring, sekalipun ku lepaskan, engkau pun bukan tandinganku. Lepaskan aku dan mau ikita adu kepandayan. Jika engkau menang, aku akan tunduk padamu sambut Hian Song serempak. Minta dilepas, mudah saja. Tetapi kau harus bicara jujur. Aku tak mau menggunakan care paksaan padamu. Tetapi kalau engkau nanti kalah, engkau harus bersedia melakukan tiga buah syaratku. Karena ingin lekas bebas, Hian Song segera menyahut, jika benar-benar kau mampu mengalahkan aku dengan kesaktian, jangankan hanya tiga, sekalipun tiga puluh syarat, aku akan melakukan. Jangan terburu-buru meluluskan dulu agar kau jangan menyesal di belakang. Akanku katakan dulu ketiga syaratku itu agar engkau dapat mempertimbangkan. Katakanlah seru Hian Song. Yang pertama, engkau harus mengangkat aku sebagai guru. Hian Song yang sudah banyak pengalaman tentang urusan dunia persilatan, cepat menghindari pertanyaan itu, katakanlah syarat kedua. Bunuhlah suhengmu dengan segera. Hian Song tercengang, serunya, dan yang ketiga engkau harus mengangkat sumpah berat untuk mi matui. Peraturan dari perkumpulan agama Ye U Bengkau. Peraturan. Yang pertama, segala apa harus dipersembahkan demi kepentingan guru. Apapun yang kusuruh, engkau tak boleh menolak dan mi bangkang. Diam-diam hati Hian Song mi maki tetapi mulutnya bertanya, jika aku tak meluluskan, pun engkau terpaksa harus meluluskan. Nanti ku hapuskan pertandingan itu tuh kasih orang aneh. Hektometer, lebih baik engkau bunuh aku saja. Ho, tak semudah itu sahut syorang aneh, tetap akan ku paksa engkau masuk dalam perkumpulan Ye U Bengkau itu dengan Caroline. Tidak, aku tak mau masuk ke dalam perkumpulan agamamu itu. Tak seorang manusia di dunia yang tahan menderita siksaan dari Hun Kin Jokut, urat tambiar, tulang meleset, yang hebat. Aku tak percaya engkau seorang manusia besi tukas orang aneh itu. Hian Song mengigil. Diam-diam ia menimang. Jalan darahnya tertutup dan siulae merbah dengan tubuh terantai. Keduanya tak dapat berkutik. Jika ia berkeras kepala, hanya kebinasaan yang akan diterimanya. Lebih baik untuk sementara ia meluluskan syarat orang itu dan pelahan-lahan mencari kesempatan. Kecuali syarat yang kedua, aku dapat meluluskan semua serunya. Jangan lupa untuk mencari kesempatan untuk mencari kesempatan.